hai oke Assalamualaikum warahmatullah warahmatullahi wabarakatuh lagi dengan saya Pak Nasdi otomanual channel Oke lor hari ini nih sayang ganti ini karet-karet busing per belakang sudah hancur seperti ini ini kalau kena-kena jalan berkelombang itu ada suara keras berat gitu ternyata ini masalahnya ini posisinya itu ada di sini tuh di sini di anting-anting ini ini yang yang saya ganti yang bagian bawah karena yang atas nih masih masih mayan bagus tadi yang saya ganti yang bawah saja dan ini karet yang baru ini dulu beli satu set termasuk karet ini anting terus kaki-kaki depan yang kaki depan malah belum saya pasang nah ini yang kiri untuk yang kanan tadi sudah saya diganti juga ini sudah kepasang nah ini karetnya kalau yang kayak kanan seperti ini kaki-kaki depan malah sudah hancur jauh juga namanya juga mobil 2 kita kembali ke sini tuh nah cara membongkarnya ini catu nyopotnya kita dongkrak dulu sasisnya ya 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 repotnya dongkrak hidrolik itu gini loh dia tidak bisa langsung tinggi harus mengganjal harus dua kali sap sudah naik sekian kasih kayu baru di dongkrak lagi biar lebih tinggi seperti itu kalau kalau dongkrak hidrolik seperti ini kalau dongkrak yang ulir yang pakai engkol itu itu bisa sampai tinggi satu kali ganjil sudah los sampai tinggi nah ini setelah dicopot pinginnya sih nyopot ini juga tuh tapi kelihatannya kalau agak kesusahan soalnya ini bautnya akan masuk ke dalam terus mentok sasis jadi yang saya ganti yang bawahnya saja yang atas dibiarkan dulu aja nanti kalau rencananya itu mau saya balik begini loh balik ke bawah gini loh tapi harus membeli ini bagel itu itu kalau yang aslinya itu kurang panjang harus membelikan yang panjang-panjang biar bisa soalnya kalau ini dibalik ke bawah gardanya itu ada di atas per seperti itu ya kalau rencananya seperti itu nanti aja kalau saya ganti karena kalau sudah saya balik kan bongkar total ya bukan bongkar total tapi nyopot ini pernya ini copot semua pindah bawahnya otomatis kan bisa membongkar ini kalau seperti ini ini enggak bisa bukannya enggak bisa ya agak susah soalnya yang bagian dalam ini baut didorong kesana mentok sasis untuk sesi sini jadi sementara ini ya kita ganti yang bawah ini kita bersihkan dulu nah kalau sudah ini kita kasih paslin biar mudah masangnya ini untuk dulur-dulur ya lu mungkin enggak meskipun sedikit itu sedia ini paslin ya namanya enggak tahu ya untuk sedia-sedia entah apalah pasti ada manfaatnya kita kasih paslin seperti ini biar lebih mudah kita masukkan ke lubang itu kalau sudah kita masukkan ke lubang ini kalau tanpa paslin mungkin agak lebih susah bagian sini seperti ini loh atau sudah gantian yang ini iya betul juga paslin juga ujungnya iya 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 killer ini sudah tak turunkan semua ini udah jadi udah kepasang ya dengan seperti ini sama seperti yang kanan tadi semoga nanti sudah tidak ada jeduk-jeduk lagi tidak ada kerekat-kerekat lagi nah sudah seperti ini loh ini kan parah berarti besi as besinya itu sudah gesen sama pipanya seperti ini ya ini sepele tapi ya membuat rasa hati kurang nyaman ini bisa dimanfaatkan lagi kalau mau seperti ini diiris dulu lubangnya dipaskan dimasukkan lagi bisa tapi jangan ditiru ya lho bukan cara yang bagus itu boleh ditiru kalau sudah sangat kepepet Oke lho ini tadi sudah saya turunkan semua semoga video ini memberi informasi bisa bermanfaat untuk tutur semua tapi tidak saya videokan secara full dikarenakan tidak ada trepot-trepot saya patah jadi nggak bisa ngaruh HP gitu seperti itu ya semoga betul-betul yang mau pasang ganti ini kalau saran saya lurus dengan mau ganti lebih sekalian aja atas bawah ini karena saya nggak bisa buka yang bawah karena kepentok sasis jadi yang saya ganti yang bawah saja kalau yang depan malah sudah lama saya ganti gitu mobilnya seperti ini truk kotor semua bawahnya Oke terima kasih sudah ditonton sampai selesai sampai jumpa di video yang lain jangan lupa like comment dan subscribe nya di auto manual channel masih bersama besi tua dan menjangan sampai jumpa assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati